Orang yang pintar untuk membolakbalikan fakta, mempintar untuk membolakbalikan al-haq menjadi batil-batil menjadi al-haq, hati-hati. Berhubungan dengan para wanita, kecuali hajat sekedar. Dan jangan ada urusan yang selain hajatnya. Artinya, ini saya beli, ini saya ambil, selesai. Kalau misalnya hubungannya jual-beli di mana, di pasar dan sebagainya. Hijab, handaknya, Kalau engkau bertanya pada mereka, pada wanita, dari balik hijab. Jangan SMS-an. Jangan Facebook-an. Ini barakallahu fikum protokol penting agar engkau tidak terkena virus cinta. Tetapi kalau sudah terkena virus cinta, ini kata Ibn al-Qaim rahimahullah, dijulukinya dengan asyik ma'asyuk namanya. Atau beliau katakan al-asyuk. Beliau rahimahullah, menyatakan al-asyuk itu lebih daripada penyakit seorang yang terkena jin. Kalau ada seorang yang terkena jin, kesurupan. Maka mereka yang kesurupan dengan al-asyuk, kata beliau, itu lebih mengerikan. Apalagi isyiknya isyikus suwar. Isyik suwar itu barakallahu fikum harna terfitnah kena virus cinta hanya karena gambarnya. Bentuk orangnya, wajahnya, bentuk tubuhnya, dan sebagainya. Itu isyik. Bukan cinta yang murni, bukan cinta yang asli. Itu isyik. Berlindunglah kepada Allah SWT dari fitnatin nisa. Berlindunglah kepada Allah SWT dari isyikus suwar. Seorang yang terkena virus cinta, terkena isyikus suwar, kata Muqaim sulit untuk lepas. Tidak bisa. Maka kalau dia adalah solehah, wanita yang baik, segeralah nikahi, selesai. Segeralah nikahi, selesai. Tetapi, barakallahu fikum, kalau ternyata dia adalah wanita yang jelek, bukan ahlus sunnah, bukan orang yang baik-baik, bahkan na'udzubillah, maaf-maaf, murahan, yang memakai pakaiannya, seksi, begini dan begitu. Maka itu adalah isyikus suwar yang tidak perlu kamu turuti, dan itu adalah syaitaniya. Itu adalah syaitaniya. Sehingga, bagi yang belum terkena virus cinta, saya nasihatkan, untuk berjaga-jaga diri dengan protokol. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW, Tidak ada sepeninggalku. Satu fitnah bagi laki-laki yang lebih besar, daripada wanita. Sehingga harus jaga-jaga. Harus berhijab, dalam artian, jangan bergaul bebas dengan mereka. Jangan ikhtilat, jangan berdua-duaan, jangan berhubungan dengan SMS, jangan berhubungan dengan telepon-teleponan, jangan berhubungan dengan Facebook, jangan berhubungan dengan media sosial. Dengan para wanita-wanita yang bukan mahrum. Karena itu akan menjadi fitnah. Akan membawa virus. Yang virus itu bukan virus cinta sesungguhnya. Tetapi ishkusuar. Hanya terfitnah oleh gambar-gambar bohir. Kamu tidak tahu hatinya seperti apa. Kamu tidak tahu bagaimana dalamnya. Kamu tidak tahu bagaimana hatinya. Kamu tidak tahu bagaimana hatinya.